Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Lagi masih bersama saya di harianan channel Dan di video kali ini kita akan bahas Game NFT Jadi buat teman-teman semua Terima disclaimer dan juga di order Dan kita akan bahas game mafia Atau heroes of mafia Teman-teman semua Game ini tuh mirip banget dengan CoC ya teman-teman semua Atau class of client Dan di game ini kita berbasisnya Web3 Jadi buat teman-teman semua yang ingin Mengakses game ini secara Terlebih dahulu atau early join ya Di gamenya Jadi kalian bisa langsung cek aja nanti Di deskripsi video ini untuk Officialnya Jadi buat teman-teman semua jangan di skip videonya Agar kalian gak salah paham tentang Pembahasan kita di video kali ini Oke teman-teman semua langsung aja Kita bahas tentang Model kepemilikan masal di mafia Atau game heroes of mafia Jadi selamat datang di era baru Dalam dunia game Dimana kami melepaskan diri Dari rantai Model konvensional Play to earn Dan memperkenalkan Pendekatan inovatif kami Menghadirkan model Kepemilikan masal Dan disini Sebuah konsep Perintis yang Mendobrak Batasan ekonomi Permainan tradisional Jadi daripada memberikan hadiah Berbasis mata uang kripto Kami lebih fokus pada Ruby Jadi di dalam game mafia Atau heroes of mafia Itu kita tuh bisa dapat Kayak semacam token gitu ya Tapi dalam game Namanya ruby Teman-teman semua Dan barang koleksi digital Atau NFT Yang disebut item legendari Di dunia mafia Yang dinamis Ruby bersinar sebagai mata uang Yang memberikan penghargaan Kepada pemain Atas pencapaian mereka Dalam game Mata uang ini Tidak dapat Dibeli atau dijual Secara langsung Dan bukan lagi Mata uang kripto Menjadikan Mata uang Kas di Dalam Game mafia ini Atau heroes of mafia Gitu ya teman-teman semua Oke selanjutnya Kita bisa lihat disini Pemain Bisa mendapatkan Ruby melalui Memenangkan pertempuran Multiplayer Acara berbasis Keberuntungan Tantangan gameplay Pencapaian Dan acara khusus Sehingga meningkatkan Pengalaman bermain game Mereka Melampaui Permainan standar Bagian terbaiknya Adalah Semua Pemain Atau permainan itu gratis Dan Pemilik NFT Bisa mendapatkan Ruby Membuat ekonomi Ruby Dapat diakses Oleh semua orang Jadi Ruby bisa digunakan Untuk apa Teman-teman semua Pasti bertanya Seperti itu ya Dan Sederhananya Ruby adalah Satu-satunya Mata uang Yang dapat digunakan Untuk membuat Dan memperdagangkan Item legendari Di dalam game mafia Barang-barang legendari Mencakup Seperti skin Kosmetik Patung Dan Dekorasi tanah Dan Bahkan Sub kelompok Khusus Barang Sekali pakai Yang disebut Barang habis Pakai Legendari Jadi Teman-teman semua Kalau misalkan Kita itu punya Hero gitu ya Di Heroes of mafia Mungkin kita bisa Menambahkan skin Ke heronya gitu ya Teman-teman semua Seperti kayak di Clash of Klein itu kan Kayak Barbarian King ya Atau Yang satunya itu Yang perempuan itu Archer Queen Atau apa gitu ya Mereka kan juga memiliki Skin nih teman-teman semua Nah kemungkinan Di Heroes of mafia Ini akan Menjadi seperti itu Namun Teman-teman semua Kita perlu garis bawahi Untuk skin Di Heroes of mafia Itu bisa Diperdagangkan Mungkin ya nanti Di open sea Atau Bisa dijual belikan Gitu ya Teman-teman semua Tapi untuk reward Dalam gamenya Kita gak bisa nih Dapat langsung Token gitu ya Atau Mata uang Cryptocurrency Tapi kita dikasih Sama Ruby Dan Ruby itu Nanti bisa kita gunakan Untuk membeli Item-item Dalam game Dan mudah-mudahan Untuk item-item Seperti skin Itu bisa Berbentuk NFT Teman-teman semua Atau dalam bentuk NFT gitu ya Jadi kita bisa Memperendangkan Di pasar Open sea Ataupun di pasar Yang disediakan Sama si mafia Game ini Atau Heroes of mafia Ini teman-teman semua Oke selanjutnya Kita bisa lihat Semua item legendaris Adalah NFT Dan Masing-masing memiliki Persediaan terbatas Kisaran persediaan Bergantung pada Kelangkaan item Semua item legendaris Dapat digunakan Atau dilengkapi Langsung Di dalam game Dan dapat Dipamerkan Agar dunia dapat Melihatnya Melalui wilayah Anda Di dalam game Dan pasukan Anda Item legendaris Menjadi Inti Dari model Inovatif ini Letakkan Tema kulit Atau skin Dan warna Pada karakter Dan bangunan Anda Jadi Banyak nanti ya Kemungkinan besar Kita bisa Mendesain Wilayah kita ya Teman-teman semua Dan Nantikan pembaharuan Yang sangat fantastis Ya mungkin Dari Heroes of mafia ini Oke selanjutnya Disini teman-teman semua Bagaimana cara Kerja perdagangan Di dalam game Selaras dengan Pedoman google Dan apple Kami telah Menerapkan Sistem pasar ganda Di dalam Aplikasi Seluler mafia Pemain dapat Menukarkan Item legendari Dengan ruby Dan Semua item Legendari Yang diperdagangkan Di dalam Aplikasi Bersifat On-chain Namun Tidak dikenakan Biaya bahan bakar Bagi Pengguna Akhir Karena kami Mengganti Semua Biaya bahan bakar Menjadikan Pengalaman Perdagangan Lancar Bagi semua Pemain Sedangkan Untuk Memperdagang Barang-barang Hitam Dengan Nilai Dunia Nyata Seperti Mata Uang Crypto Atau Viet Main Dapat Membeli Dan Menjual Dengan Memperdagangkan Barang Legendari Mereka Di pasar Mafia Web NFT Di luar Aplikasi Atau Di pasar NFT Lain Yang Dipilih Sama Mereka Jadi Teman-teman Semua Kalau Misalkan Disini Terintegrasi Atau Bersifat On-Chain Bersifat On-Chain Artinya Teman-teman Semua Kalau Misalkan Kita Menggunakan Token Mafia Kita Dalam Game Untuk Membeli NFT Legendary Atau Skin Legendary Kemungkinan Besar Kita Bisa Menjualnya Di Pasar Web Mafia Jadi Ini Sangat Luar Biasa Sekali Kalau Kita Lihat Dari Estimasi Harganya Untuk Harga NFT Yang Legendary Teman-teman Semua Kita Bisa Lihat Disini Estimasi Harganya Itu 0,5 Ethereum Teman-teman Semua Oke Kita Bisa Lihat Ya Disini Teman-teman Semua Untuk Beli Skin Disini Ada Mark Mark Woman Jadi Disini Harganya Itu 500 Rubi Teman-teman Semua Dan Ini Kategorinya Mungkin Legendary Atau Teman-teman Semua Bisa Langsung Cek Cek Aja Nanti Di Medium Dan Di Video Ini Kita Lanjut Ke Gameplay Teman-teman Semua Sebagai Intro Aja Sedikit Teman-teman Semua Di Akhir Video Dan Mungkin Tidak Terlalu Banyak Nanti Penjelasannya Di Dalam Game Hanya Hanya Lihat Lihat Fitur Fitur Dalam Game Yang Sudah Bisa Digunakan Gini Teman-teman Semua Teman-teman Semua Disini Kita Sudah Berada Di Game Heroes Of Mafia Dan Seperti Yang Kita Lihat Pada Layar Handphone Kita Masing-masing Teman-teman Semua Kalian Pasti Nggak Asing Ya Bagi Kalian Yang Mungkin Sudah Berkecimpung Di Dunia Game Android Ataupun Game Apple Nah Disini Teman-teman Semua Kita Bisa Lihat Untuk Town Hall Atau Disini Namanya Itu Headquarter Ya Teman-teman Semua Nah Disini Saya Sudah Level 4 Dan Ini Untuk Wall Dan Juga Item-item Yang Lain Atau Diven Yang Lain Sudah Maksimal Semua Teman-teman Semua Dan Kita Itu Ketika Kita Join Dapat Builder Ya Teman-teman Semua Kalau Di Game COC Dan Kalau Di Heroes Of Mafia Ini Namanya Apa Disini Kita Bisa Lihat Engineer Hood Nah Teman-teman Semua Banyak Perbedaan Nama Untuk Item-item Dalam Game Heroes Of Mafia Ini Nah Disini Saya Memiliki Satu Hero Dan Disini Kalau Misalkan Di Game COC Teman-teman Semua Itu Namanya Mungkin Archer Queen Nah Disini Adalah Hero PD Style Jadi Teman-teman Semua Kalian Bisa Lihat Di Bagian Profil Disini Di Profil Dan Kita Bisa Lihat Di Bagian My Best Nah Disini Ada Beberapa Menu Yang Pertama Ada My Best Dan Disini Kita Bisa Melihat Item Atau Saldo Gold Dan Juga Oil Ruby Dan CUC Itu Kayak Diamond Yang Ijo Itu Teman-teman Semua Namanya Diamond Atau Apa Yang Lupa Saya Nah Selanjutnya Disini Kita Bisa Lihat Hero Nah Disini Hero Saya Punya Teman-teman Semua Disini Hero Ini Nantinya Bisa Kita Beri Baju Atau Kita Kasih Skin Yang Mungkin Skin Itu Berbentuk Atau Jenis NFT Teman-teman Semua Dan Untuk Hero Snya Ini Kita Jenisnya NFT Atau Jenisnya Hanya Hero S aja Nggak Tahu Juga Nanti Kita Tunggu Update Selanjutnya Teman-teman Semua Dan Disini Kita Bisa Lihat Di Bagian Unit Atau Bagian Hero Hero Yang Sudah Kita Bisa Gunakan Di Dalam Game Untuk Farming Atau Kita Untuk Bermain Dengan Multi Flayer Dan Selanjutnya Disini Ada Builder Jadi Builder Ini Adalah Level Satu Teman-teman Semua Dan Disini Ada Beberapa Item Kalian Bisa Langsung Cek Aja Itu Aja Sediri Dan Disini Hero Ataupun Diven Yang Sudah Kita Bangun Nah Disini Ada Mortar Juga Teman-teman Semua Dan Ini Ada Turut Jadi Dia Turut Teman-teman Semua Bukan Canon Bukan Canon Kalau Di CUC Namanya Canon Teman-teman Semua Dan Disini Ada Juga Untuk Nambang Gold Namanya Gold Collector Teman-teman Semua Dan Ada Untuk Gold Ring Oil Ring Itu Untuk Nambang Elixir Teman-teman Semua Kalau Di Game CUC Warnanya Ungu Kalau Di Heroes Of Mafia Itu Warnanya Hitam Dia Karena Namanya Juga Oil Teman-teman Semua Dan Disini Ada Menu Heroes Nah Disini Adalah Menu Heroes Yang Saya Punya Teman-teman Semua Disini Ini Kemungkinan Besar Nanti Kita Bisa Perdagangkan Di Market Place NFT Seperti Open Sea Teman-teman Semua Dan Kita Juga Belum Tahu Nanti Estimasinya Berapa Harganya Namun Namun Kalau Kita Lihat Dari Penjelasan Di Medium Untuk Skin Standar Seperti Ini Itu Jenisnya Kaman Teman-teman Semua Dan Estimasi Untuk Perdagangan Atau Jual Belinya Itu Di Harga 0,1 ETH Atau Berapa Teman-teman Semua Kalian Bisa Pelajari Lebih Dalam Lagi Dan Selanjutnya Disini Ada Order Ini Teman-teman Semua Bisa Nunggu Update Selanjutnya Nanti Mungkin Akan Ada Pasar NFT Jual Dan Beli Dan Lain-lain Teman-teman Semua Atau Item-item Yang Lain Seperti Skin Yang Lain Skin Builder Atau Skin Senjata Teman-teman Semua Kita Juga Masih Nunggu Update Selanjutnya Dari Game Mafia Ini Kalian Bisa Langsung Cek Di Official Teman-teman Semua Dan Ini Di Bagian Setting Ini Teman-teman Saya Tidak Bisa Buka Karena Ada Rahasianya Jadi Daripada Nanti Kita Sensor Jadi Teman-teman Semua Tetap Disclaimer Serta Dior Dan Kalau Misalkan Kalian Ingin Lihat Ruby Kalian Yang Yang pertama Ada Sekitar 1140 Rubi Dan Nantinya Kita Tidak Tahu Untuk Harga Pastinya Berapa Untuk Harga Skin Di Game Heroes Of Mafia Ini Untuk Skin Hero Saya Berharap Sesuai Dengan Yang Dijelaskan Di Medionya Heroes Of Mafia Jadi Kita Bisa Beli Kalau Misalkan Harga Skin Yang Legendary Itu Di 500 Rubi Atau 1000 Rubi Jadi Kita Beli Satu Teman-teman Semua Kemungkinan Besar Nanti Kalau Misalkan Emang Beneran Laku Ya Dapat Lumayan 0,5 NFT Harganya 0,5 Eti H Teman-teman Semua Dan Selanjutnya Kalian Bisa Lanjutkan Secara Mandiri Untuk Mempelajari Game Heroes Of Mafia Dan Kalau Kalian Lihat Disini Untuk Peringkat Atau Tingkat Kemenangan Itu Saya Memiliki Star One Itu Sekitar 257 Dan Untuk Ultimate Itu 1021 Atau Bintang Yang Sudah Saya Memiliki Gitu Teman-teman Semua Dan Kalian Juga Bisa Join Aliansi Dan Join Discord Untuk Mendapatkan Update Lebih Banyak Lagi Teman-teman Semua Kalian Juga Bisa Invite Teman Tapi Disini Kita Bisa Lihat Belum Aktif Untuk Invite Temannya Teman-teman Semua Dan Disclaimer Serta Dior Video Ini Hanya Bertujuan Untuk Informasi Dan Edukasi Bukan Ajakan Untuk Investasi Salam Sukses Salam Cuan Buat Kita Semua See Next Time And See Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye